Banyak orang, saudara-saudara kita, melindungi kita dengan wahabi. Maka mungkin mereka tidak tahu siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Apalagi banyak orang-orang syiah yang menyebarkan isu bahwasanya wahabi mengkafirkan kaum muslimin, wahabi suka menumpahkan darah kaum muslimin, dan macam-macam tuduhan. Wahabi mengharamkan ziarah kubur, wahabi mengharamkan salawat kepada Nabi SAW, tuduhan yang dihembuskan. Kemudian tuduhan-tuduhan tersebut disambut oleh sebagian saudara-saudara kita. Akhirnya semakin besar tuduhan tersebut. Dan ini semua adalah tuduhan tidak benar. Kita mengatakan kenyataan mendustakan itu semua. Kita tahu Raja Wahabi, Raja Salman di antaranya. Hari ini saya baru dapat kabar, dia menyuruh seorang wartawan diberhentikan dari pekerjaannya, dan koran dipermasalahkan dikasusan. Kenapa? Karena wartawan tersebut memuji dia berlebihan. Dia baca koran tersebut, ternyata wartawan tersebut memuji dia berlebihan, disuruh berhenti. Penulis tersebut. Karena dia tidak ingin sampai tauhid terganggu. Dia menjaga kemudian apa? Tauhid. Ada pun menuduh bahwasannya, kaum muhabi suka mengkafirkan, maka itu tidak benar. Dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan saya sedang menyusun juga tulisan tentang masalah itu. Bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, kami tidak pernah mengkafirkan yang berkaitan dengan masalah empat rukun. Masalah solat, masalah zakat, kuasa, haji. Kalau ada yang meninggalkan solat, tidak dia kafirkan. Karena ini masih masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Yang kami kafirkan hanyalah yang berkaitan dengan syahadatain. Kalau orang terjurumus dalam kesyirikan. Itu pun beliau mengatakan, kami menjelaskan tentang masalah ini syirik, ini kekufuran. Ataupun memfonis itu masalah lain. Makanya beliau dalam pernyataan mengatakan, bagaimana kami mengkafirkan orang-orang. Sementara ada orang yang beribadah di kuburan. Ahmad Al-Badawi tidak kami kafirkan karena dia tidak tahu. Bagaimana kemudian kami dituduh mengkafirkan orang-orang. Apalagi kemudian dituduhkan suka menumpahkan darah kaum muslim. Apakah ada jemaah haji yang pergi ke Arab Saudi ketakutan dibunuh oleh orang Arab Saudi? Bukankah Saudi itu sarangnya wahabi? Semua penduduk Saudi rata-rata apa? Wahabi. Apakah ada jemaah haji yang ketakutan kalau ketemu orang Arab Saudi? Yang akan dirampas hartanya, akan dibunuh? Tidak ada, itu umum kosong. Atau kalau orang Arab Saudi memberi bantuan, memberi bantuan, gratisan banyak, pelayanan. Bahkan Raja Salman kalau sudah memberikan bantuan, sebelumnya Raja Malik Abdullah. Kalau sudah beri bantuan kemana saja? Suria dibantu luar biasa. Jutaan orang Suria dibantu di Arab Saudi. Kemudian bantuan terhadap Palestine. Kumpulin duit langsung berapa, entah berapa triliun langsung dikirim ke Palestine. Bantuan. Yang ini jarang dieksplasi. Di tanah air kita juga banyak bantuan. Banyak mesjid-mesjid dibangun. Sering yang membangun mesjid tidak tanya-tanya apakah mesjidnya itu orangnya tahlilan atau tidak. Tidak ada pertanyaan. Pokoknya butuh mesjid, bangun. Betul banyak orang bangun mesjid. Tidak ditanya mauludan atau tahlilan. Tidak, bangun mesjid, bangun mesjid. Betul banyak pondok-pondok dibantu. Kemudian juga Suria, Yaman dibantu. Secara madhab, kalau kita bicara akidah, ada perbedaan. Kita tahu Yaman bukan wahabi. Kita tahu Suria bukan juga wahabi. Palestine juga bukan wahabi. Tapi dibantu sama raja-raja wahabi. Kemenusiaan mereka tinggi. Maksud saya, seorang jangan menuduh yang tidak-tidak. Kalau dia menuduh bahwasannya, Syekh Mubil Wahab melarang untuk ziarah kubur. Tidak benar. Kita suruh ziarah kubur yang tidak boleh kalau minta kepada penghuni kubur. Dilarang bersolawat. Saya bilang, kita tiap hari bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Berulang-ulang dalam ceramah kita bersolawat. Yang dilarang mungkin solawat yang mengandung mana-mana kesyirikan. Itu yang dilarang. Ada pun kalau solawat yang sunnah, silakan. Oleh karenanya, seorang berhati-hati terkala memberi tuduhan yang tidak-tidak. Karena termakan dengan provokasi sebagian orang. Kalau dia nuduh Syekh Muhammad bin Wahab dengan tuduhan yang tidak-tidak, ingat, dia akan disidang oleh Allah pada hari kiamat. Kita kalau nuduh orang tidak benar, kita akan disidang berhadapan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan hati-hati, jangan-jangan pahala kita diambil oleh beliau seluruhnya. Karena kita tuduh dia dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ini bahaya, hati-hati. Maka seorang terkala berbicara, hendaknya dia berpikir sebelum mengucapkan apa yang dia ucapkan. Dan saya katakan bahwasannya, kita bersabar. Kalau dituduh yang tidak-tidak, yang penting kita menjalankan sunnah. Dan ingat, kita tidak ada yang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah hanyalah seorang ulama yang bermadab hambali. Dan dia bisa salah, bisa benar. Kalau salah kita tolak, kalau benar kita ambil. Dia sebagaimana ulama-ulama yang lain. Bisa salah, bisa, bisa benar. Makanya dalam kajian-kajian kita juga, hampir tidak pernah kita bilang, berkata wahabi, berkata Muhammad, hampir tidak pernah. Saya yang sampaikan dari apa saya ucapkan. Perkataan Syekh Muhammad bin Wahab, tidak ada saya ucapkan, tidak ada saya nukilkan. Hampir tidak pernah. Kita sampaikan perkataan para ulama, perkataan ahli tafsir, siapa saja. Maka, jangan kita berbuat dolim terhadap seorang pahlawan seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau adalah pahlawan. Dengan jasa beliau, berdirilah kerajaan Arab Saudi. Dengan jasa beliau, berdirilah kerajaan Arab Saudi. Yang sekarang kita bisa merasakan, kenikmatan adanya kerajaan Arab Saudi. Adanya ketentraman, adanya keamanan, adanya ibadah yang tentram di sana. Bagaimana bantuan kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara Islam? Itu salah satu jasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi saya sering sampaikan, Syekh Muhammad bin Wahab itu di Saudi seperti Tuan Ku Imam Bonjol di tanah air kita. Seperti pangeran di Penegorah di tanah air kita. Maka mereka cinta kepada pahlawan mereka. Wajar. Kalau mereka cinta, mereka pelajari buku-bukunya. Tapi mereka tidak fanatik. Kalau salah, dibilang salah. Wallah alam bisau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.